Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja di musim kali ini Kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Kali ini event Raja Diraja untuk babak final Itu telah dimulai guys Nah ini sudah pukul setengah 3 pagi ya Nah untuk event Raja Diraja sendiri Itu mulainya jam 1 pagi Nah untuk kalian yang ingin siap-siap Untuk memenangkan event Raja Diraja Sebisa mungkin selalu aktif ya Kalau bisa ya 2 jam sekali guys Untuk menyelesaikan Ataupun melakukan pertandingan di event Raja Diraja Karena untuk tantangan gratisnya Itu kan setiap 2 jam sekali ya Nah untuk memenangkan event ini Itu sama sih untuk strategi sama taktik Yang kita gunakan dari musim ke musim Karena nggak ada perbedaan untuk event Raja Diraja Untuk pertama kita menghadapi musuh-musuh yang mutunya lebih rendah terlebih dahulu Nah bisa kita lihat disini Untuk perbedaan mutu ada sekitar 60% Kalau udah begini ya Gimana ya semangatnya itu udah kurang guys Karena untuk memenangkan pertandingan melawan mutu yang terlalu jauh seperti ini Itu sangatlah sulit Tapi ya itu nanti dulu ya Kita akan coba melakukan satu pertandingan terlebih dahulu Oh iya jangan lupa ya Lawan yang mutunya lebih rendah terlebih dahulu Kalau udah nanti lawan yang tidak aktif Nah untuk musuh-musuh Ataupun untuk lawan-lawan yang mutunya tinggi seperti ini Kemudian aktif Itu nanti dulu guys Akhiran Yang penting kalian raih piala sebanyak mungkin terlebih dahulu Karena untuk hadiannya ini lumayan guys Nanti kita akan mendapatkan token Kemudian akan mendapatkan pemain dengan 2 kalian khusus Oke kita intip dulu ya Kalau lawan ini kayaknya udah nggak mungkin Karena ini aktif Kemudian mutunya tinggi Kita intip ke bawah 103 Tapi cukup bagus Ini 105 Juga lumayan ya Ini ada 110 Tapi ini loss-loss ya Ataupun di beberapa pertanian terakhir Dia kalah 109 Aduh Ini hampir semuanya ada di atas kita guys Bahkan semua ya Semua di atas kita Dan perbedaannya bukan hanya 1-2% loh Punya kita hanya 99 Dan punya musuh 104 Paling dekat Itu beda 5% Kita lihat pasukan yang kita miliki Iya lumayan deh Oke langsung gasken aja ya guys Kali ini kita akan lawan yang 100 berapa nih Yang tadi loss-nya cukup banyak ya Biar nanti kita nggak ke comeback Karena melihat mutu yang seperti itu Kita mutunya paling rendah Di dalam grup ini Bukan ini guys Nah ini JN Nah kita akan melawan musuh Untuk perbedaan mutu Ada 10% Ataupun 11% Tapi nggak masalah lah Ini menang kayaknya sih Jay and Sammy FC Oh iya jangan lupa kalian juga intip-intip terlebih dahulu ya Sekuat yang musuh Yang musuh miliki Seperti apa Bisa mungkin kalian lawan Musuh yang gampang dulu Ingat yang gampang dulu ya Agar pialanya nanti nggak kerebut Untuk bonus kita ambil menyerang Ini juga jangan lupa 12% ya guys Disini saya Jarang aktif Lagi males main game top 11 Jadi ya Untuk bonus 10% aja Nggak masalah sih Zai and Sammy FC Ini klub dari Vietnam Levelnya baru 3 Dan seharusnya bisa menang sih Untuk pasukan juga Udah mengenal pemain-pemain Latih militer ya Tapi ya lumayan sih Meskipun biasa aja ya Ini kita udah seharusnya menang sih Kalau kalah berarti malu-maluin guys Wah Yudi kali ini mendapatkan peluang emas Dan dilanggar aja Tendangan bebas dimiliki oleh tim ADN FC Apakah mampu dimanfaatkan dengan baik Kali ini ada M. Amin ancam-ancam sendirian M. Amin Dan cukup mudah Untuk memasukkan bola Dan selisih gol Jangan lupa ya Selisih gol itu juga cukup menentukan Nah kemarin ada yang tanya di kolom komentar Bang beda di game Di game Di event Raja-Raja itu apa Nah itu selisih gol ya Ketika kita kali ini Semisal ini menangnya 1-0 Berarti kita kan menambah 1 Tapi ketika tim kita ditang-tang Kemudian kita kalah Itu gak mengurangi ya Tapi kalau kita yang nang-tang Kita kalah Nah itu mengurangi Wah Yudi kali ini kepada baku alam Peluang emas Ternyata kepada permana Lihat di tengah M. Amin sendirian Dan masuk lagi Udah sedikit ketebak ya Dan udah seharusnya sih Ini menang Musuh yang paling berat itu Ada yang nomor pertama tadi guys Yang pes 5 itu Waduh Saya juga gak tau ya Perbedaan mutu 50% itu Udah sangat jauh Bukan jauh lagi Udah sangat jauh Dan Persentase kemenangannya 90% kalah Sangat susah lah Udah Nanti aja kita bahas Semoga aja bisa menang sih Ataupun manajernya gak aktif ya Sampai memiliki 20% Kita masih unggul Dengan skor 0-2 Tapi kali ini tim dari JN Samie FC Dari Vietnam Mencoba untuk menyamakan Kedudukan Ataupun memperkecil Kedudukan Lewat L.Ali Kali ini L.Ali Wah kelamaan guys Ini kena Kalau gak ya keblok Tendangannya Dan ternyata Kena aja ya JN Samie FC Kita targetkan 3 gol guys Minimal Karena Jangan terlalu maruk ya Kita juga harus sadar diri Karena untuk Perbedaan Gol 2 Itu juga Sebenarnya udah bagus sih Ada Ronaldo Kepada Wet Cuong Wet Cuong Dan hampir aja Guys Masuk Malah saya mikir Saya pikir tadi Masuk malah ya Tapi sayang sekali Penampilan dari beberapa Pemain kita Sangat bagus Mulai dari striker Lili tengah Dan lini bertan Belum terlalu di uji sih Meskipun Peluang-peluang emas Sering tercipta Seperti ini Dan offset ya Ada Karim Benzema Kali ini Offset Umpan dari Cristiano Ronaldo Namanya Cristiano Ronaldo Benzema Terus ada beberapa Pemain bintang ya Tapi Permainannya Sangat jelek guys Untuk bonus Kita ambil menyerang lagi Dan dari tadi Kita keserang Secara statistik Kita unggul Penguasaan Dan total tembakan Cukup sama Dan berhasil Disamakan Tapi sayang Masih offset Jebakan offset Yang sangat berhasil Ditarapkan oleh tim kita Gak usah Diganti ya Udah Cukup oke Meskipun Ketika Satu kali aja Lolos Itu Udah Sangat Berbahaya Christian Ronaldo Masih Christian Ronaldo Kali ini Dan sendirian Ternyata kali ini Gak sabar ya Dari tadi Dioper ke Karim Benzema Dioper ke temannya Ya offset Offset Dan offset Dan kali ini Tendangan langsung Tapi Sama aja Seperti teman-temannya Permana kali ini Permana kepada Cahyono Di tengah ada Cahyono Ah dilanggar ini guys Sepertinya kita lihat Uh enggak ya Berhasil umpan Dan dibawa sendiri Tendangannya Sangat jauh Aduh Aduh Parah-parah Harusnya diumpan sih Kita lihat guys Udah tujuh semua ya Hanya penjaga gawang Karena belum ada Shoot on target Tuh Masih kosong On target Shoot on targetnya Meskipun Untuk secara Tadi ada ya Yang offset Kali ini dari L Ali Kita lihat Apakah one shoot One goal L Ali Dan Hampir aja Sama aja Seperti yang lainnya Dan tendangannya Enggak ada yang On target Dari tadi ya Dari tim JN Sami FC Tapi untuk Penguasaan bola Kalau secara Di lapangan Seperti ini Wah ini Umpannya bagus guys Kita lihat Tuh Uh enggak Dan ini Kalau secara Di lapangan Musuh lebih Menguasai ya Tapi kalau secara Statistik Ataupun secara Data Kita yang lebih Menguasai Mungkin peluang Yang kita dapatkan Enggak ditampilkan ya Ada Cahyono kali ini Dan kena serangan Balik didapatkan oleh JN Sami Kita lihat dari tadi Jadi serangannya gagal Tapi gak tau ya Serangan baliknya Dan sama-sama gagal ini Tuh Udah pasti ya Ketika bawa sendiri Dari tengah itu Persentase untuk lolos Bukan lolos ya Shooting aja Bukan gol Itu udah sangat kecil Pertama udah selesai Kita lihat Pemain yang bisa kita ganti Ada Hermawan Kan ada Cahyono juga Ada Ceremis Bisa kita ganti Kita intip dulu Pemain Penggantinya Ada Kovalov Mutu tinggi Tapi sayang Moralnya Sedang turun Kita nanti Di Apa ya Di Menit 60 ya Atau 70 Ataupun Kalau ini kemasukan ya Kali ini ada Ronaldo Ternyata Masih Sama aja Seperti di babak pertama Menyenyakkan Peluang Menit 80 Menit 70 Menit 60 Sebentar lagi Kali ini Penguasaan bola Terus dikuasai oleh Jai En Sami FC ya guys Wah Dilanggar kali ini Hermawan Mendapatkan kartu kuning Dan retanan bebas Didapatkan oleh Tim Dari Vietnam Jai En Sami Apakah Mampu Dan Di sini Saya sebenarnya Ingin menarik Pemain tengah Tapi Kita ambil Penguasaan dulu Kemudian Taktik Kita Permana aja Oh iya Ini geser Hermawan Sayono Kita majukan Kedepan Baku alam Kita geser Ketengah Kemudian Untuk Kobalov Aduh Ngelegis Nah Untuk Kobalov Kita Masukkan Menggantikan Permana Agar Kreasi serangannya Ada ya Udah Berapa menit Kita gak menguasai Bola Dan Peluang Satu Peluang Satu Gol M Amin Berhasil Membuat Kita Unggul Menjadi 3-0 Kita Lihat Sangat Bagus Permainan Dari Tim Kita Simple Tapi Sangat Sangat Berbahaya Dari Lima On Target Dari Lima Sud Tiga On Target Dan Tiga Tiga Masuk Kali ini Peluang Kembali Dapatkan Oleh M Amin Apakah Mampu Mendapatkan Hat-trick Di pertandingan Kali ini Lewat Tendangan Bebas Tapi Sayang Sekali Tendangan Bebasnya Masih Mengenai Minstar Gawang Dan Tidak Jadi Hat-trick Apa Udah Hat-trick Lupa Saya Tiga Gol Dari M Amin Semua Apa Bukan Oh Iya Ternyata Udah Hat-trick Tapi Kali ini Serangan Dari Zai N Sami Kita Udah Mencapai Target Tinggal Kita Mempertahankan Kedudukan Aja Meskipun Ya Sebisa Mungkin Menciptakan Gol lagi Tapi Kita Harus Puas Dan Harus Sadar Diri Untuk Menang Dengan Skor 3-0 Mutu Berbeda 10 Itu Juga Cukup Sulit Loh Sembarangan Juga Dan Serangan Terus Didapatkan Oleh Zai N Sami FC Saya Dari Tadi Menunggu Tim Kita Menguasai Bola Tapi Tidak Tidak Menguasai Berhasil Dihentikan Serangannya Oleh Aroger Tandaan Bebas Sepertinya Kali Ini Menit Ke 6-9 Ada M Amin M Amin Melebar Dilihat Saya Ah Serangan Balik Bisa Kalau Kena Ternyata Berhasil Ke M Amin Keras Loiza Melanggar M Amin Kali Ini Peluang Didapatkan Kembali Oleh M Amin Dari Tendangan Bebas Ancang Ancang Kali Ini Apakah Masuk Dan Hampir 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 Penyelamatan Sangat Luar Biasa Dilakukan Oleh Pemain Dari Chile Atau Gimana Yang Kemarin Nah Kali Ini Serangan Ada Cristiano Ronaldo Dan Hampir Raja Cristiano Ronaldo Mampu Membobol Gawang Kita Sudah Berapa Sudah Mulai Ngantuk Jam Setengah Tiga Serangan Kembali Didapatkan oleh Jay Ansami Lewat Lali Kali Ini Kepada Loiza Masih Loiza Wah Ini Bahaya Guys Kontrol Satu Kali Dan Aduh Emang Bapuk Semua Pemain Dari Jay Ansami FC Shooting Hanya Gak Ada Yang On Target Guys Kita Ambil Menyerang Ajalah Statistik Tuh Sebelah Shoot Hanya Dua On Target Itu Juga Tadi Yang Tandangan Bebas Yang Mengarah Kegawang Yang Lainnya Wah Ini Bahaya Juga Dan Ya Bener Bahaya Dan Aduh Gak Tau Lagi Gimana Padahal Udah Peluangnya Bagus Kalau Secara Umum Juga Itu Udah Sangat Sangat Bahaya Peluang Seperti Itu Ada Cristiano Ronaldo Kali Ini Mengambil Sepak Bojok Dan Sayang Sekali Tembakannya Ataupun Sundulannya Masih Menipis Dan Belum Bisa Menciptakan Gol Kali Ini Dari Tim J N Sami FC Ada Van Boy Kel Masih Van Boy Kel Di Tengah Sendirian Kali Ini Bekerja Sama Dan Para Pemain Dari J N Sami FC Langsung Kedepan Dan L Aku Mendepatkan Belua Peluang Mas Dan Mahrus Cukup Pintar Dalam Pemosisian Sehingga Tidak Perlu Untuk Membawa Alat Lagi Med 86 Medikin 85 Kali Ini Van Boy Kel Masih Van Boy Kel Kepada El Ali Masih El Ali Kepada Christian Rolaldo Mendapatkan Peluang Emas Dan Kelamaan Yes Kalau Kelamaan Seperti Ini Sudah Sangat Sulit Untuk Menciptakan Sebuah Peluang Karena Sudah Sesak Ruang Gerak Dan Kita Berhasil Menang Dengan Sekor 0 3 Ya Tidak Perlu Ada Yang Dianalisa Sudah Sepatutnya Kita Menang Dan Sampai Target Juga 0 3 Tapi Kita Lihat Sedikit Mengenai Tabel Nah Kita Berhasil Menang Dan Mendapatkan 1 Trophy Disini Ini Beda Tandanya Tadi Kita Menang 3 0 Selisih 3 Maka Kita Plus 3 Tapi Yang Kalah Itu Tidak Akan Mendapatkan Minus Kecuali Kalau Kalian Yang Menang Menang Kalau Kalian Menang Tang Kemudian Kalian Kalah Nanti Kalian Anda Akan Mendapatkan Minus Berapa Oke Cukup Seru Si Event Ini Perjalannya Sangat Panjang Disini Juga Ada Event Band Rok Penalty Lumayan Guys Kalau Kalian Mau Event Ini Saya Sudah Lama Yang Gak Main Karena Kemarin Saya Ada Apa Tuh Pokoknya Gak Main Ya Ini Kalian Bisa Memilih Pemain Yang Tim Yang Mana Kalau Kalian Mau Ingin Pemain Pemain Ataupun Tim Yang Hebat Kalian Bisa Pilih Yang Atratix Vortex Sama Nordic Touch Nah Saya Akan Coba Ini Aja Guys Oke Tidak Bisa Memilih Lagi Tapi Kalau Udah Bermain Kalian Udah Gabung Ke Group Sebisa Mungkin Langsung Push Kita Coba Sekarang Nah Udah Lama Sehingga Main Event Ini Nah Pakai Token Cuma 2 Doang Kalau Token Hadian Lumayan Sehari Dapat 10 Sudah Lumayan Event Ini Kan 3 Berarti 30 Token Itu Sebesar Event Hadiah Event Event Yang Lumayan Dan Kali Ini Di Level 1 Pastinya Kita Tunggu Kesini Aja Kita Lihat Apakah Akan Disave Dan Masuk Untung Aja Kalau Di Level 1 Atau Level Bawah Kalau Nggak Hijau Wai Itu Agak Sedikit Deg-degan Berdebar Seperti Barusan Dan Alah Kali Ini Susah Musuh Kita Tunggu Sebentar Aduh Nggak Sampai Kepojok Dan Hampir Aja Itu Kalau Pas Aja Tebakannya Itu Nggak Masuk Barusan Guys Kita Dua Kali Shooting Ini Karena Udah Ngantuk Kayaknya Dan Wah Kita Terhentikan Terus Kau Lawannya Dan Nah Sip Masuk Pasti Kesana Terus Sudah Tiga Kali Musuhnya Kita Sesuaikan Dengan Tadi Tendangannya Kemana Aja Alah Ketengah Hancrit Nah Masuk Ini Ya Positif Mantap Dia pikir Akan ikut Ikut Ketengah Ya Padahal Nggak Sih Kita Lihat Menit Ketujuh Sudah Tujuh Detik Lima Detik Ayolah Satu Aja Jangan Ketengah Lagi Dong Uh Kita Terhentikan Lagi Guys Susah Bermain Event Ini Di level Satu Ini Kalau Ketangkis Ya Beneran Ketangkis Nggak Bakat Berarti Event Ini Mending Main Event Undian Money Aja Event Judi Lebih Kesal Kalau Kalah Oke Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Lekom Subscribe Jika Bermanfaat Jika Kalian Suka Jika Tidak Dislike Sampai Bertemu Di Pertandingan Selanjutnya